selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari awal itulah yang selalu kita serukan bahwasannya budaya jatuh hati atau pacaran itu adalah memang membahayakan sekali karena seolah-olah memiliki tapi wanita mulia susah untuk melakukan kehinaan makanya kami himpuh kepada adik dikuan putri-putriku semuanya jangan main api itu bahaya sekali sebab tidak hanya sekedar urusannya urusannya sudah masuk urusan syahwat dan urusannya adalah urusan jatuh hati kalau sudah mencintai betul guna jawab rasa coklat sudah tidak peduli dengan apapun sehingga menyerahkan kehormatannya seperti yang penanya yang akhirnya menyesal dan banyak wanita semacam itu terbuai dengan janji-janji kalau orang benar-benar mau sungguh-sungguh menikah kalau memang jodoh anda biarpun anda tidak komunikasi dengan dia tetap saja dia mau jodoh justru anda lebih bernilai baginya bahkan bagi laki-laki biarpun dia laki-laki jelek melihat perempuan baru disapa 2 kali 3 kali kok mau bagi dia hanya bahan mainan kenapa? bukan level saya dia murah wanita mau digagai mohon maaf bagi dia adalah rendah bahkan mungkin karena dia dia adalah bukan orang baik menganggap wanita ini juga sama dengan yang lainnya kenapa? dia pikirannya jelek bukan orang yang bisa khusus maka kalau ada wanita kemudian disentuh tangannya oleh laki-laki kok mau maka semuanya dia adalah menjatuhkan di mata laki-laki itu biarpun bahasanya bahasa cinta laki-laki itu menganggap wah ini jangan-jangan bisa dibekang yang lainnya karena apalagi kalau memang dia bukan laki-laki baik laki-laki baik kalau mungkin seorang wanita mau diperlakukan di zinai maka dia dalam pikirannya apa? mungkin sudah berzina dengan saya dengan selain saya atau muka timah zina buktinya apa? dengan saya begitu gampangnya rendah tapi kalau seorang wanita menjaga diri tidak di hand di WA pun tidak merespon dengan wah bagi dia ada yang dibawa ini benar-benar cuman tidak semua wanita cerdas akibatnya dari ketidakcerdanya terburuk dan anda tergolong tidak cerdas waktu itu baru sekarang anda cerdas maka saya sampaikan kepada semuanya jangan sampai tidak cerdas jangan sampai wanita mau direndahkan kalau wanita tidak membuka diri laki-laki susah melakukan kehinaan kalau bukan mengganti jangan katakan saya dirayu saya dibohong lah kenapa anda mau dirayu? karena laki-laki tidak bisa langsung mengatakan zina bertemu orang langsung jok zina dengan ku tidak pasti dengan rayuan modalnya laki-laki merayu tapi kalau wanita tahu itu rayuan gombal ngerti dia punya iman punya kekuatan tidak bisa makanya banyak wanita semacam itu seperti yang bertanya ini banyak akhirnya penyesalan setelah itu setelah itu setelah itu kenapa kau mau jadi jadi korban semacam ini? kalau seorang wanita menjaga diri lihat kita kembali kepada wanita wanita mulia itu adalah mulia jangan rendahkan dirimu dengan godaan laki-laki itu jangan mau rendahkan dirimu dengan digoda oleh laki-laki pacaran budaya pacaran kalau pacaran nanti sudah gak normal lagi sudah uslan syahwat saling cinta dan sebagainya bahasanya begitu sehingga akan dilanggar Allah dilanggar orang tua dilanggar semua dilanggar dan ini kejadiannya sudah banyak dan banyak sampai kita kalau mendengar penganduan keluhan sudah banyak dan sedih mendengar semuanya kenapa kok masih saja ada korban berikutnya korban berikutnya korban berikutnya apakah tidak pernah belajar makanya saya senang ada yang bertanya seperti ini untuk pelajaran buat yang lainnya jangan jadi wanita bodoh biarpun katanya adalah ulama katanya orang soleh katanya wali kutub dan sebagainya kalau sudah dalam perbincangannya adalah tidak beradab tidak beragama tidak sesuai dengan aturan agama hatilah dia berubah jadi iblis karena kadang-kadang mudah terpesonanya wanita itu adalah karena apa dianggap laki-laki itu soleh dianggap laki-laki itu baik dianggap laki-laki itu punya kelebihan dan sebagainya akhirnya sehingga apa di saat selaki-laki itu melakukan kehinaan dianggap itu tidak ada masalah karena apa dia lebih tahu dari sasa dia lebih beribu dari sasa malah ini jadi korban yang paling bahaya sekali kalau laki-laki yang hebat laki-laki cerdas laki-laki tampak soleh laki-laki yang udah terpesona wanita tapi kalau wanita punya benteng tidak pernah ngerti bentengnya adalah syariat bahkan mungkin langsung menjadi jijik kamu kok seperti kemarin ada bertanya seorang wanita dia hadir pengajian di rumah seseorang dia sudah punya istriwami kemarin pertanyaan dia hari kemarin rupanya ustad itu kok mulai berlakat tidak pak lalu dia tampak risih nah itu wanita hebat biarpun tidak punya suami tetap saja harus merisih dengan yang dibikin itu karena mulia baik seperti itu ya adikku yang saya cintai semoga Allah bisa menjaga yang lainnya ada pun kemudian selanjutnya selanjutnya ini yang berdasarkan nasihat selanjutnya adalah tutup hal tersebut sampai kapanpun dan dimanapun tidak boleh ada yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu sudah melangkahlah menikahlah dan dengan pernikahan insya Allah anda akan mulia dengan catatan anda bisa menutup itu semuanya jangan ceritakan kok takut suami saya menganggap saya orang rendah berarti anda mengobrol dong kenapa harus anda obrol tutup itu antara dengan anda dengan Allah walaupun dengan suami dengan suami tidak ada perlu tidak ada perlu lupakan jangan suami dengan siapapun dan mohon maaf mungkin tadi yang dikhawatirkan adalah berarti nanti suaminya akan tahu bahwa dia sudah tidak perawan lagi begitu tidak ada keperawanan keperawanan adalah keperawanan adalah hal yang sangat pribadi sekali kalau orang hilang keperawanannya besar saja karena jatuh karena olahraga dan sebagainya akan tapi kalau orang menjaga diri kehormatannya kemuliaannya kemudian tidak cerita dengan dosanya Allah maha tahu Allah akan kembalikan itu semuanya jangan berfikir tentang demikian itu jangan dibawa keraguan-keraguan yang penting ada tobat menyesal menangis dan tidak melakukan lagi dan tidak dekat-dekat dengan dengan urusan yang haram urusan dengan pria harus menjaga menjaga-menjaga Allah maha tahu Allah akan menjaga Allah jadikan kepuasan di hati suami nanti Allah akan beri kesenangan di hati suami Allah jadikan hati suami bersih kecuali dari pihak perempuan sendiri dengan kebodohannya mengobrol bercerita dan sebagainya bahkan kalau saat ini laki-laki laki-laki sejahat tadi penjahat tadi itu tiba-tiba datang kepada Anda yang rusak keluarga Anda Anda tetap berperan seperti tidak pernah kenal masalah itu tidak pernah tahu urusan itu bahkan katakan tubuh fitnah seperti itu harus tegas jadi bohong untuk urusan seperti itu bukan masalah bohong tidak ada perlunya orang bertanya kalau ada orang bertanya pernah kau berzina ini pertanyaan kurang ajar pernah kurang ajar tidak perlu dijawab tidak ada apa hak bertanya apakah kau berzina itu namanya seperti kotak mengatakan seolah-olah engkau telah berzina jadi bertanya apakah kau berzina ini pertanyaan yang salah sehingga tidak perlu dijawab dan perlu dibahongi karena apa dia salah bukan bertanya entah apa urusanmu dengan ini urusanku dengan Allah kenapa kau tanya-tanya ya gitu Islam itu mengajarkan keindahan orang punya masa lalu tawabat bisa menjadi baik dan mulia akan tapi ini orang yang tidak pernah bertawabat dengan kehinaan dan sebagainya bahkan main-main urusan handphone urusan masya Allah nonton film yang enggak-enggak itu termasuk menjadikan sebab orang lebih menikmati dengan yang haram semoga Allah menjaga anda Allah muliakan anda mendapatkan suami yang yang soleh bisa muliakan anda dan anda mulia di dunia karena Allah ampuni masa lalu anda Allah ampuni dosa-dosa anda dan orang yang telah berpacah dihina kepada anda semoga Allah berikan kesadaran juga amin 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 baik subhanallah terima kasih atas jawabannya selamat menikmati